Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat PKS TV Jaktim? Berita terkini hari ini kembali hadir dengan berita seputar olahraga. Berikut berita selengkapnya. Jelang laga uji coba timnya sindonesia W16 versus Bosnia dan Herzegovina, laga yang rencana di kick-off nanti malam, Sinteyong berjanji menampilkan pemain yang belum tampil dalam rangkaian laga uji coba di Poasien. Sedaknya ada 6 pemain yang belum pernah tampil diantaranya, Erlang Gossetio, Yovan Dari Damai, Muhammad Fadil, Andri Oktaviansyah, Muhammad Kanu, dan Jack Brod. Liliana Natsir masih bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia bulu tangkis, kendati sudah gantung rakyat. Dia menjadi pebulu tangkis putri terbaik satu dekade terakhir. Federasi Pebulu Tangkis Dunia, BWF, melakukan voting untuk menyaring pemain terbaik. Hasilnya, Liliana bisa sampai babak puncak hingga menjadi pemenang. Di tahap terakhir, Liliana mampu meningkirkan Tai Duying dalam voting yang dilakukan lewat akun Twitter BWF Media. LL Lakers memperbesar peluang lolos ke final NBA 2020. Hal itu, semeni mereka kembali menandukan Denver Nuggets di final wilayah barat dengan skor tipis 105-103. Kemenangan dramatis didapatkan Lakers setelah Anthony Davis melepaskan tembakan tiga angka di detik-detik terakhir sebelum pertandingan usai. Demikian berita terkini hari ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!